Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan ketika daun bonsai kita terkena jamur yaitu mempruningnya secara keseluruhan atau mempruning habis daun bonsai yang kita miliki. Oke teman-teman bonsai, jadi seperti yang terlihat di video, saya mulai melakukan pruning atau pemangkasan daun pada bahan bonsai boni yang saya miliki ini. Dan seperti yang kalian lihat bahwa daunnya banyak terdapat jamur. Nah dengan pruning seperti ini, kita tidak perlu menyemprot daun bonsai yang kita miliki ini menggunakan bahan kimia ya. Ataupun apalah yang bisa mengurangi jamur. Nah dengan pruning seperti ini, pruning habis ya. Ini akan menghemat biaya sekaligus waktu kita. Ini merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengatasi jamur yang menyerang daun bonsai yang kita miliki ya. Jadi dengan langkah pruning seperti ini, kita juga menghemat biaya tanpa menyemprot menggunakan bahan kimia ataupun yang lain ya. Jadi dengan pruning juga kita bisa menumbuhkan tunas baru, menambah ranting sehingga tampilan dari bahan bonsai yang kita miliki ke depannya semakin banyak ranting maka semakin rapat. Dan itu akan menambah nilai estetika dan juga menambah kesan bahwa bahan bonsai yang kita miliki ini semakin hari semakin mirip dengan pohon yang memang berada di alam. Oke, jadi ini proses pruningnya sudah hampir selesai ya. Jadi ini tahap pertama dalam mengatasi jamur yang menyerang pada daun bonsai. Tapi jika kalian tidak ingin mempruning daun bonsai yang kalian miliki, kalian bisa menyemprotnya, itu sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya kita pruning habis sehingga tunas-tunas baru akan tumbuh dan bonsai kita akan semakin rapat perantingannya. Nah kalian bisa lihat teman-teman, jadi bahan bonsai yang saya miliki ini, batang, daun dan juga rantingnya di terserang jamur ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah dan di bagian sini ada bekas potongan yang cukup besar, nanti saya akan pahat agar lebih natural ataupun sesuai dengan keinginan kita ya. Keinginan dalam membuat bonsai. Ini karena terdapat dua batang, jadi terdapat dua bekas potongan yang cukup besar, nanti kita akan rapikan. Oke semuanya bonsai, jadi saya mulai memahat bekas potongan yang cukup besar ini ya. Jadi memang seperti yang terlihat di video, ini bekas potongan yang cukup besar sehingga kita harus banyak akal dalam mengatasi hal ini agar lebih natural dan juga lebih enak dipandang. Akan tetapi kita juga harus menyesuaikan terhadap jiwa seni yang kita miliki. Oke, karena saya tidak memiliki borjin agar tampilannya lebih halus ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan pahat dan saya akan mencabik-cabik bekas potongan ini agar kesan lebih natural ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang bekas potongan itu sangat terlihat bahwa itu bekas potongan, tapi dengan pahat seperti ini nanti hasilnya pasti akan lebih sesuai ataupun lebih enak dipandang ya, tidak kaku. Oke. Ini masih proses pemahatan semeton, jadi selain saya memberikan trik mengatasi jamur pada daun batang pada bonsai ya. Saya juga di sini melakukan perhatian, bekas potongan pada bahan bonsai yang saya miliki ini. Nanti ketika selesai pemahatan ini, baru saya akan lanjut ke bagian kedua ya. Bagaimana cara mengatasi jamur yang berada di batang bonsai yang kita miliki. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah men-support channel ini. Karena berkat dukungan kalian, channel ini masih sampai sekarang dan juga semoga kedepannya semakin berkembang dan semakin inspiratif ya. Dalam memberikan informasi-informasi mengenai dunia bonsai. Oke, jadi proses pemahatannya memang memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena terdapat dua bekas potongan. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini saya cabik-cabik seperti yang terlihat di video ya. Oke, jadi proses pemahatannya sudah selesai, pruning juga sudah selesai. Nah, sebelum masuk ke tahap pembersihan jamur yang berada pada ranting dan juga batang utama dari bahan bonsai yang saya miliki ini. Sebelum itu saya melakukan cutting ranting sedikit agar yang terlalu panjang menyesuaikan dengan ranting-ranting yang sebelumnya ya. Jadi ini proses pemotongannya. Oke, jadi masih pemilihan ranting-ranting yang mana yang kalian gunakan dan yang mana yang perlu dipotong ya agar lebih pendek. Oke, semua teman bonsai. Oke, jadi langkah kedua dalam mengatasi jamur yang berada pada batang bonsai yang kita miliki, kita bisa membersihkan dengan menggunakan sikat ya. Nah, disini saya menggunakan sikat khusus bonsai, tapi disini saya menggunakan sikat, bekas sikat gigi ya. Jadi karena keterbatasan peralatan juga, saya membersihkan dan ini merupakan salah satu cara membersihkan dumut ataupun jamur yang menempel pada batang bonsai yang kita miliki. Tapi disini saya tidak menggunakan air yang dicampur dengan bahan-bahan kimia ya. Nah, disini saya menggunakan air yang dicampur dengan bawang putih ya. Jadi bawang putih saya hancurkan, kemudian saya campurkan dengan air, kemudian saya semprotkan, baru saya bersihkan dengan sikat gigi seperti yang terlihat di video ya. Nah, ini merupakan cara kedua yang kalian bisa lakukan untuk menghilangkan jamur-jamur yang menempel pada batang bonsai yang kita miliki. Oke, jadi seperti yang terlihat di video, ini merupakan proses pembersihan jamur yang berada pada ranting-ranting bonsai ya. Jadi kenapa bahan bonsai saya ini terkena jamur sampai ke batang dan juga batang utamanya, serta daunnya. Ini karena ketika musim hujan saya taruh di tempat yang sangat lembab. Oke, jadi hasil lakirnya seperti ini ya, semeton. Jadi hasil lakirnya setelah dilakukan pembersihan, seperti yang kalian lihat di video, hasil lakirnya cukup memuaskan. Nah, ini ketika kalian membersihkan jamur yang berada pada batang bonsai, kemudian juga ranting serta daunnya, usahakan itu berkelanjutan. Terutama yang bagian ranting dan batang utamanya. Nah, ketika kalian ingin membersihkan jamur-jamur yang menempel tersebut, tidak serta-merta sekali kalian melakukan hal tersebut. Tapi itu harus dilakukan terus-menerus, artinya continue sehingga bahan bonsai yang kita miliki tetap terhindar dari jamur. Setelah kita membersihkan seperti ini, mempruningnya, kemudian juga membersihkan jamur-jamur yang menempel. Langkah selanjutnya, kalian bisa taruh bahan bonsai yang sudah dibersihkan ini di tempat yang full sinar matahari. Nah, ini untuk mengurangi ataupun membuat bibit-bibit jamur yang masih menempel di batang bonsai yang kita miliki ini, dapat kering sehingga tidak bisa berkembang. Oke, mengatasi jamur pada bahan bonsai tidak serta-merta harus menggunakan bahan kimia ya. Kita bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar kita ataupun bahan yang alami untuk menghilangkan jamur-jamur pada batang bonsai yang kita miliki. Oke. Sekian tips yang bisa saya bagi kepada teman-teman pencipta bonsai ya. Kurang lebihnya, jika kalian memiliki pengalaman dalam mengatasi jamur-jamur yang menempel di batang bonsai, kalian bisa sharing di kolom komentar, kalian bisa komen ya. Mari kita berbagi ilmu, karena berbagi itu indah. Oke. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam pencipta bonsai, salam semeton bonsai, dan tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.